Kabupaten Pacitan Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah dengan penghasil udang terbesar di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Sudimoro dengan jenis udang Faname. Di samping banyaknya produksi, terdapat limbah kulit udang yang dihasilkan dari proses molting udang. Udang dapat berganti kulit setiap hari, namun pergantian kulit terbanyak terjadi pada hari ke-12 hingga hari ke-15. Kulit udang kering merupakan bahan baku utama pembuatan kitosan. Selanjutnya, kulit udang akan dihaluskan menggunakan blender hingga membentuk serbuk. Serbuk yang dihasilkan selanjutnya diayak menggunakan ayakan 100 mes. Serbuk udang kering dari hasil proses pengayakan ditimbang dengan berat tertentu. Kemudian dicampurkan ke dalam larutan sodium hidroksida 3,5% dengan perbandingan 1 banding 10 pada suhu 65 derajat Celcius selama 2 jam. Kampuran selanjutnya dipisahkan dengan cara disaring untuk memisahkan endapan dalam bentuk selori. Selanjutnya dicuci dengan aqua DM hingga pH menjadi netral. Selanjutnya, endapan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam. Berikut adalah hasil pengovenan selama 6 jam yang berupa kitin halus. Kitin halus yang dihasilkan dari proses deproteinasi selanjutnya diuji menggunakan inhidrin untuk mengetahui ada tidaknya kandungan protein dalam serbuk tersebut. Perubahan warna setelah dipanaskan menandakan adanya protein. Hasil proses deproteinasi ditimbang dengan berat tertentu selanjutnya dicampur dengan asam klorida 1 molar dengan perbandingan 1 banding 15 dipanaskan pada suhu 65 derajat Celcius selama 30 menit sambil diaduk. Campuran disaring untuk memisahkan endapan menggunakan saringan selanjutnya dicuci dengan aqua DM hingga pH menjadi netral. Setelah penetralan pH, endapan ditata di loyang hingga merata dan di oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam. Food adalah hasil proses demineralisasi berupa kitin. Kitin dicampur dengan larutan sodium hidroksida 50% dengan perbandingan 1 banding 10 dan dipanaskan pada suhu 120 derajat Celcius sambil diaduk selama 4 jam. Selari yang dihasilkan kemudian disaring dan dinetralkan pH-nya menggunakan aqua DM. Selari selanjutnya dikelingkan dalam oven pada suhu 105 derajat Celcius selama 6 jam sehingga diperoleh serbuk hitosan murni. Tahap berikutnya adalah analisis FTIR. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!